Salah seorang perempuan TKI penyintas virus corona B.1.1.7 warga Kabupaten Karawang, Jawa Barat diketahui kini tengah pulang ke kampung halamanya di Kabupaten Berbes, Jawa Tengah. Penyintas corona varian B.1.1.7 ini kini dalam pengawasan penuh oleh petugas Satgas COVID-19 setempat. Penyintas virus corona B.1.1.7 warga Kabupaten Karawang bernama Aisyah ini diketahui telah negatif COVID-19, namun dirinya tidak menyangka bahwa ia disebut tertular virus corona varian yang baru B.1.1.7. Ditemui di rumahnya pada Jumat pagi, TKW dari Arab Saudi ini tengah menjalani isolasi mandiri bersama keluarganya di desa Kubang Jati, Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Berbes. Isolasi mandiri dilakukan atas permintaan dari Dinas Kesehatan dan Satgas COVID-19 Kabupaten Berbes. Aisyah sendiri mengaku heran karena baru diminta melakukan isolasi mandiri, padahal ia sudah hampir satu bulan berada di rumah setelah pulang dari Wisma Atlet Jakarta pada 17 Februari lalu. Padahal menurutnya saat menjalani tes PCR di Arab Saudi, ia dinyatakan negatif. Saya di sana perasaan enggak apa-apa negatif. Nah terus disini dia bilang katanya positif, tapi saya dirasa enggak ada. Uyang enggak, pilek enggak, batuk enggak, semuanya enggak. Mungkin, kalau mungkin kecapaian mungkin iya. Sudah berapa lama disini, Bu? Disini hampir sebulan, oh udah sebulan. Di atlet 11 hari, di hotel 2 hari, disini udah 20 hari. Bahkan udah dua-dua. Sampai sekarang enggak ada yang dirasakan? Enggak ada. Kalau dinyatakan itu terpapar, sejak kapan, Bu? Lagi di sana, dia bilang. Waktu di Arab? Enggak, itu enggak udah sehat. Di karantina itu ya, baru pulang dari Arab berarti ya. Baru tiba di Indonesia, di vonis gitu ya. Ada itu ya, bukiterangannya. Di 117 itu ya, Bu? Enggak tahu udah. Oh jenisnya enggak tahu, enggak disampaikan, Bu. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Berbes mengaku telah melakukan rapi tes antigen pada Aisah dan tujuh orang terdekatnya. Hasil swab antigen tersebut telah dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Sebelumnya, Satgas COVID menyebut ada dua TKI dari Arab Saudi terpapar virus corona varian baru B.1.1.7, diantaranya Aisah dan satu lainnya berinisial M. Keduanya warga yang beralamat di Karawang, Jawa Barat. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan sudah melakukan konfirmasi dan pengecekan dan diketahui ada delapan orang yang berhubungan dekat yang sudah ditressing dan menjalani karantina mandiri di rumahnya dengan pengawasan. Jika bersedia, mereka bisa disolasi terpusat di satu lokasi. Sudah saya cek tadi, sudah dilakukan tracing, kurang lebih ada delapan orang yang berhubungan erat. Sudah dikas semuanya pagi tadi dan akhirnya dikirim langsung ke Jakarta, sehingga nanti kita akan menunggu hasilnya beberapa hari. Maka tadi saya minta untuk dikejar. Sebenarnya kalau bisa, tidak perlu ke Jakarta, kita bisa gunakan kunyak kita yang mobile, itu bisa lebih cepat. Tapi tidak apa-apa, prosesnya sudah jalan dan kita minta sekarang diisolasi. Sementara ini mereka diisolasi di rumah, maka saya minta untuk dilakukan penjagaan. Syukur-syukur kalau mau mereka nanti dipindahkan ke tempat isolasi yang terpusat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan meski vaksinasi COVID-19 sudah dilakukan.